Adi ini aku yakin kalau sudah dibawa di keraton gaib alas ketonggung Waktu Adi tanya, mohon maaf jenengan ini siapa? Nama saya Nyiraras Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Sebuah cerita yang mengisahkan tentang perjalanan seorang bernama Adi Sebelum kita masuk ke tayangan Untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe Yuk subscribe sekarang juga Agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini Kami ucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT Dan untuk teman-teman betul-teman dibalas kebaikan teman-teman cerita kali ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Herman di cerita kali ini Herman cerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Pak D nya di padanya ini namanya Adi dan cerita ini pernah dialami Pak Adi di sekitaran tahun 83-an jadi waktu itu di tahun 83 itu Adi ini usianya 28 tahun beliau tinggal di daerah Kelaten Jawa Tengah dan waktu itu di salah satu desa di Kelaten itu memang suasananya masih relatif sepi jadi disitu Adi tinggal di sebuah rumah yang gaya khas desa dimana ruang tamunya ini cukup besar dan profesi Adi ini adalah seorang ukir kayu atau pembuat mebel dan semacamnya jadi malam itu Adi ini lagi ada di rumah dan dia ada di ruang tamu yang ruang tamunya cukup besar disitu pekerjaan pekerjaan Adi dikerjakan disana nah memang pada kali itu hampir sekitar dua bulan lebih Adi ini enggak ada kerjaan jadi sepi sekali orderan jadi Adi malam itu cuman bisa membereskan sesuatu yang tertunda mungkin pengecatan atau pelitur kayu dan sebagainya malam itu sekitar jam setengah satu Adi ini enggak bisa tidur jadi suasana di luar ini hujan grimis dia sesekali mondar-mandir dari dalam keluar dia mondar-mandir seperti orang yang gelisah waktu itu Adi ini enggak tahu ini malam ini kok aneh jadi biasanya dia tidur jam 10 malam tapi waktu itu sampai sekitar jam setengah satu dini hari dia juga belum bisa tidur nah dia putuskan untuk minum kopi ngerokok di depan nggak lama setelah itu dia masuk lagi ke dalam dia masuk lagi ke dalam dilihat disitu bapaknya ibunya sudah tidur ada juga neneknya disitu juga sudah tidur jadi Adi disana ini tinggal dengan dua orang tuanya dan satu orang neneknya Adi ini punya adik perempuan yang kebetulan sudah nikah dan nggak lagi tinggal disitu jadi malam itu terus Adi ini gelisah ini ada apa malam ini kok ditidurkan nggak bisa terus kalau pas merokok di depan itu suasananya beda gitu dia buka pintu dia noleh keluar itu suasana hujan grimis dan gelap begitu dia masuk lagi rencana dia mau menyelesaikan pengecatan itu tadi nah begitu mau ambil cat ternyata ada ketukan dari luar dok 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 seperti orang yang tergoboh-goboh nah awalnya Adi mikir ini jam segini kok ada yang ketuk pintu nah begitu dibuka ternyata ada dua orang laki-laki dia ini postur tubuhnya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ada dua orang disitu yang satu orang ini memperkenalkan dirinya selamat malam Mas Adi Sugengdalu oh iya Pak ada apa ya Pak Mas Adi diminta Kanjeng Ratu untuk segera menyelesaikan ukir-ukiran di Keraton jadi karena ini buru-buru dan dalam waktu dekat ini ada tamu jadi Mas Adi diminta untuk segera ke Keraton nah waktu itu Adi ini bingung Keraton Kanjeng Ratu saya nggak tahu dong Pak duh gini Mas Adi karena ini yang permintaan dari Kanjeng Ratu sendiri Mas Adi diminta langsung ke sana nah Adi ini dalam hati dan pikirannya itu bertanya-tanya yang pertama dua orang ini kenapa bisa tahu namanya yang kedua dia ini diminta langsung untuk pengerjaan sebuah proyek di Keraton yang Adi sama sekali nggak pernah melakukan itu sebelumnya apalagi Adi berpikir disitu ini Keraton mana gitu dan waktu Adi mau tanya dia ini seolah nggak bisa keluar pertanyaan itu jadi hati dan pikirannya itu pingin tanya tapi dia seolah ada sesuatu yang membelenggu waktu itu jadi Adi ini cuma diem ya Pak terus gimana ya Pak maksudnya Adi tanya seperti itu dan bapak-bapak ini bilang lagi sudah Mas Adi ikut saya sekarang ikut kami sekarang nanti untuk masalah ongkos kita akan bayar dua kali lipat jadi Mas Adi nggak usah khawatir tentang itu oh ya sudah Pak dimulai kapan itu Pak? ya sekarang ini juga sekarang ini juga Mas Adi ikut kami loh ini kan sudah tengah malam Pak sudah jam 1 lebih iya memang harus sekarang Mas Adi karena tamunya ini akan segera datang jadi pengerjaan di pendopo itu harus diselesaikan nanti Mas Adi disana akan dibantu pekerja yang lain nggak usah khawatir nah disitu Adi ini masih bingung sekali lagi dari pikiran dan hati-hati ini sempat mau bertanya cuman ada hal yang membelenggu sehingga membuat Adi ini nggak nggak jadi bertanya waktu itu jadi Adi cuman bilang ya sudah Pak saya pamit Bapak Ibu dulu sudah nggak usah pamit Mas Adi nggak usah pamit sekarang kita berangkat nah entah kenapa waktu itu Adi ini tiba-tiba mengiakan oh ya sudah kalau gitu Pak jalanlah jadi Adi ini dikawal dua orang ini jalan keluar dari rumahnya waktu itu Adi ini tiba-tiba ingat Pak Pak sebentar Pak peralatan saya masih ada di rumah udah nggak usah khawatir Mas Adi sudah disediakan di keraton Mas Adi ikut saya aja nah Adi lagi-lagi diem dia nurut dia masuk dan disitu dilihat ada satu kereta yang ditarik dua ekor kuda dan lengkap dengan satu biliknya disitu begitu pintu dibuka Adi diberisilakan masuk dan dua orang bapak-bapak ini jadi kusir di depan begitu kereta ini laju jadi Adi ada di dalam itu merasakan bener-bener ini jaman seperti ini siapa yang pakai kereta seperti ini nah begitu Adi masuk denger lonceng kereta kuda ini denger klincing-klincing seperti jalan tapi Adi ini nggak ngerasa sama sekali kalau kereta ini menyentuh tanah jadi seolah-olah terbang dan begitu Adi ini ngintip jadi ada jendela kajah disitu Adi ini coba ngintip ke arah luar dan itu suasananya gelap semua satu pun Adi ini nggak bisa melihat situasi yang ada di luar jadi kereta ini jalan ding 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 tapi yang dirasakan Adi seolah kereta ini nggak menyentuh tanah sama sekali dan sekitar 10 menit waktu itu Adi ngerasa kereta ini berjalan sekitar 10 menit dan kemudian berhenti nah bapak-bapak ini buka pintu lagi Adi pun turun begitu Adi turun ini sudah ada di satu halaman istana jadi ada keraton disitu yang dilihat Adi ada satu pendopo dengan ukuran yang besar sekali dan ketika Adi ini nengok ke arah luar disitu ada seperti Gapura yang dijaga dua orang jadi kelihatan sekali kalau kereta ini tadi melewati dua penjaga itu dan ketika ada di halaman istana atau halaman keraton itu Adi ini cuma bisa terpengok ini keraton di mana perasaan tadi nggak sampai 10 menit perjalanan ke sini sedangkan dalam logika Adi dia berpikir kalau dari rumah kalau diukur jarak 10 menit nggak ada keraton di dekat sini di dekat rumah aku nggak ada keraton semacam ini tapi kenapa kok aku sampai di keraton seperti ini jadi ada pertanyaan dari hati dan pikiran Adi ini ada rasa ingin bertanya tapi seolah terbelenggu sesuatu dan dia nggak bisa menyampaikan itu nah jadi dua orang ini bilang monggo Mas Adi masuk Adi pun masuk disitu sudah ada pekerja yang lain ada sekitar dua puluhan lebih pekerja yang sudah memahat kayu-kayu yang ada disitu nah dua orang bapak-bapak ini salah satunya bilang ke Adi Mas Adi lebih baik istirahat dulu nanti setelah ini kami sediakan makanan dan minuman setelah Mas Adi ngerasa nyaman barulah Mas Adi bisa memulai pekerjaan nah nanti pekerja-pekerja inilah yang membantu proses pengerjaan kayu ukiran Mas Adi jadi Mas Adi tinggal menyerahkan gambarnya ke pekerja-pekerja ini nanti Mas Adi hanya bantu aja sedikit-sedikit jadi semua idenya kami serahkan pada Mas Adi baik Pak kalau gitu Pak jadi Adi ini sambil lihat disitu ada pekerja-pekerja dan semua pekerja ini diem mereka kerja sambil nunduk nggak menyapa sama sekali juga mereka nggak saling bicara satu sama lain jadi yang dilihat Adi waktu itu ini keraton besar sekali jadi pendopo itu ada sekitar 12 tiang yang menyanggah jadi bener-bener besar nah tiang-tiang inilah yang nantinya akan diukir oleh Adi dan akan dilapisi emas waktu itu setelah makanan dihidangkan itu Adi makan dengan biasa yang dirasakan makanan ini rasanya seperti biasa ya enak dan ada minuman ada buah-buahan disitu setelah Adi menyelesaikan makanan itu ada pekerja yang datang dia tanya Pak ini kapan bisa dimulai? sudah diminta gambarnya oh ya sebentar ya jadi para pekerja ini nyerahkan seperti lembaran daun lontar dan ada seperti batang besi disitu nah Adi ini bingung ini daun lontar untuk apa? nah orang-orang bilang silahkan digambar disini loh saya harus gambar disini iya silahkan gambar disini Adi ini tanya apa gak ada kertas atau bullpen gitu sudah gambar aja disana nah langsunglah Adi ini ngukir disitu di atas lembaran daun lontar itu Adi sambil gambar desain yang akan digambar di tiang-tiang penyangga itu setelah rampung Adi ini menyerahkan ke semua pekerja mulailah pekerja ini mengukir tiang-tiang penyangga itu diukir dan Adi membantu sedikit-sedikit pengerjaan-pengerjaan itu kalau ada yang kurang sesuai Adi mengingatkan tapi disitu sekali lagi Adi ini ngerasa kok orang-orang ini kok diem cuek ketika diingatkan pak ini agak sedikit gini ya nah pekerja ini cuma ngeliat dan langsung melanjutkan kerjaannya jadi tanpa ngomong sama sekali semua pekerja yang ada disitu benar-benar kerja dan gak ada satupun yang saling bicara nah diselah-selah Adi bekerja itu Adi ini gak sengaja ngeliat ada satu orang perempuan yang dia ini dari busananya seperti seorang putri dari raja lewat jadi diselah-selah pintu istana itu dia lewat kemudian dia ini ngeliat ke arah Adi dan senyum nah Adi yang waktu itu gak tau ini siapa jadi cuma senyum Adi juga senyum membalas senyuman putri itu dengan senyuman putri ini pun masuk ke dalam gak lama setelah itu mereka pun istirahat jadi mereka ditidurkan di satu ruangan besar disitu ada dipan-dipan dari kayu jati mereka tidur disitu hanya beralaskan tikar dari daun pandan yang sudah kering disitu mereka tidur jadi sama sekali Adi ini gak punya pikiran aneh-aneh waktu itu tapi yang ada di pikiran Adi ini keraton apa ya namanya apa ratunya siapa kok aku bisa-bisa ada disini gimana ceritanya tapi sekali lagi ketika Adi mau tanya pada orang lain yang ada disitu pekerja-pekerja ini seolah diem jadi seolah gak mau jawab pertanyaan dari Adi jadi sempat ada yang tanya waktu itu Adi tanya ke satu orang pak sudah berapa lama kerja disini nah bapak-bapak ini cuma senyum terus pergi gitu aja jadi seolah menghindari pembicaraan itu nah Adi pun tidur waktu itu pagi harinya mereka kembali lagi kerja mereka kembali lagi kerja dan mulai dalam tahap pengecatan jadi disitu semua dipelitur secara halus sekali dan mulailah mereka menempelkan lempengan-lempengan emas yang ada di bawah ada di tengah kemudian di atas ditempelkan semua jadi pengerjaan sangat rapi sekali di bawah pengawasan Adi dan saat diselah-selah pengerjaan itu sekali lagi ada perempuan ini yang ngintip dari dalam jadi perempuan ini ngintip dari balik jendela kelambu itu disingkap seperti itu dan perempuan ini ngintip ke arah Adi perempuan ini yang dilihat Adi yang kemarin ketika dia ini lewat dia pakai baju seperti putri keraton dan dia ngintip senyum lagi pada Adi Adi pun senyum waktu itu karena gak tahu ini siapa yang ada di pikiran Adi oh mungkin ini putri keraton atau mungkin bisa jadi ratunya sendiri tapi Adi sekali lagi gak bisa tanya lebih lanjut teruslah Adi mulai pengerjaan itu dan ketika semua selesai semua rampung pekerjaan beres dua orang yang sebelumnya menjemput Adi ini datang dia datangin Adi dan bapak-bapak ini bilang Mas Adi kanjeng ratu nitip salam kanjeng ratu sangat puas sama garapannya Mas Adi ukir-ukiranya halus sekali dan juga penempatan lempengan emas itu juga bener-bener sesuai jadi Mas Adi terima kasih banyak ya sudah bantu untuk pekerja disini ini nanti Mas Adi dan semua pekerja ini nunggu disini tamu agung ini mau datang jadi nanti ada penyambutan-penyambutan kecil dan ketika tamu ini sudah pulang nanti akan kami bayarkan upah Mas Adi setelah itu kami antarkan Mas Adi pulang oh iya pak baik terima kasih pak nah Adi pun ini tidur kembali malam itu menjelang Adi tidur lagi keesokan harinya mereka ini sudah bersiap-siap menyiapkan segala sesuatu penyambutan tamu agung ini waktu itu yang ada di pikiran Adi Adi ini juga gak tau siapa tamu agung itu yang jelas daun-daun ini atau bunga-bunga itu semua di diuntai diuntai menyerupai sebuah hiasan dinding dan digantung-gantungkan di tiang-tiang peralatan gamelan itu semua dikeluarkan jadi semua penyinden semua pemain gamelan itu semua sudah kumpul disitu baru menjelang sore hari obor-obor ini mulai dinyalakan suara gamelan pun mulai dimainkan leng-leng-leng-leng-leng-leng-leng-leng-leng nah disitu Adi ini ngeliat pekerja-pekerja ini duduk bersila ada lurus barisan dan di depan Adi ini juga ada pekerja-pekerja yang sudah duduk bersila disitu gak lama kemudian musik ini terus main adi ini denger ada suara kereta kencana yang muncul dari kejauhan masuk dari arah kapura dan begitu berhenti ini persis di depan pendopo dua pengawal ini seperti lari-lari kecil membawa satu tombak seperti menutup barikade waktu itu Adi ini ngeliat semua pekerja ini nunduk jadi Adi waktu itu cuma bisa ngelirik yang dilirik Adi waktu itu ada pekerja atau pengawal-pengawal sang tamu ini dateng jadi pengawal-pengawal ini mulai turun dari kereta dan sang tamu ini kelihatan sekali kalau satu orang ini bener-bener berwibawa dia ganteng wajahnya bener-bener karismatik rambutnya seukuran bunda dia turun dengan badan yang tegap seperti itu dia dateng jalan seperti itu dan tiba-tiba aroma kayu gaharu itu menyeruak waktu itu bener-bener harum sekali dan orang ini begitu lewat Adi ini cuma bisa ngelirik bener-bener karismatik orangnya dan ganteng sekali dia jalan persis di depan Adi ngelewati pekerja-pekerja itu dan masuk ke arah istana setelah itu Adi cuma diem dan coba tanya ke orang yang ada di sebelahnya dia tanya pak tamu tadi itu siapa? nah orang yang ada di sebelahnya bilang itu Prabu Brawijaya V waktu itulah Adi ini kaget Prabu Brawijaya V ini kan abad 21 Adi sempat bertanya dalam hatinya sedangkan Prabu Brawijaya V itu hidup di kisaran abad 15 atau abad 16 kok kenapa Bapak ini menyebutkan bahwa tamu ini adalah Prabu Brawijaya V seorang yang badannya tegap ganteng karismatik rambutnya seukuran pundak dia bilang kalau itu adalah Prabu Brawijaya V jadi masih ada pertanyaan besar dalam diri Adi ini yang bener ah ini orang ini yang bohong atau aku ini yang ngelindur jadi begitu sekitar satu jam lebih tamu ini ada di dalam entah apa yang mereka lakukan gak lama kemudian pengawal-pengawal ini keluar mereka bawa tombak sekali lagi membuat barikada dan gak lama kemudian ada pengawal lagi yang keluar dan di tengah-tengah itu seorang tamu ini yang tadi datang itu jalan di tengah-tengah sekali lagi Adi itu hanya bisa ngelirik orang ini bener-bener karismatik bersih wajahnya rambutnya seukuran pundak dan jalan dengan tegap seperti itu dan sekali lagi Adi ini mencium bau kayu garu yang wangi sekali begitu lewat di depannya Adi ini tiba-tiba merinding dan hanya bisa ngelirik kalau memang ini bener Prabu Brawijaya V aku mengungkapkan rasa takdimku kejenengan dalam hati Adi bilang seperti itu tapi Adi gak bisa mengungkapkan dia hanya bisa ngelirik jadi bener-bener orang yang dianggap Prabu Brawijaya V ini orangnya tegap sekali ganteng sekali dan bener-bener karismatik sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitarnya ini gak berani memandang saking karismatiknya beliau begitu beliau ini lewat dan masuk dalam kereta kereta pun ini pergi sekali lagi Adi tanya ke orang yang ada di sampingnya Pak itu tadi bener Prabu Brawijaya V enggak mas itu Prabu kanjang Prabu Brawijaya V disitu Adi itu langsung mikir sekali lagi ini ini aku ini ada di mana kenapa aku aku bisa ketemu Prabu Brawijaya V dan ini ada di keraton apa dia gak tahu sama sekali dan disela-sela Adi berkutat dengan pikirannya itu dua orang yang bapak-bapak ini datang Mas Adi maturnuhun gak mas Adi terima kasih banyak sudah menyukseskan acara ini jadi kanjang ratu titip salam ke Mas Adi dan ini upah dari kanjang ratu jadi bapak-bapak ini menyerahkan satu buah besek dari bambu anyeman bambu dan bapak-bapak ini bilang Mas Adi nanti kalau buka besek ini ketika sampai rumah aja ya jangan dibuka di tengah jalan atau jangan dibuka disini begitu Mas Adi sampai di rumah baru boleh dibuka dan ini ada oleh-oleh dari kanjang ratu jadi bapak-bapak ini menyerahkan satu buah bambu yang seukuran sekitar seperti ini diserahkan ke Adi waktu itu sekali lagi bapak-bapak ini bilang terima kasih banyak Mas Adi sekarang kami antarkan jendengan pulang jadi diantarkan ke kereta itu dan sekali lagi karena suasana waktu itu sudah malam Adi masuk ke dalam kereta di bilik itu dan begitu kereta ini jalan Adi ini ngerasa sekali lagi kalau kereta ini sama sekali gak menyentuh tanah jadi logikanya kalau dia bener-bener naik kereta seharusnya ada goyangan atau ada gerakan atau gesekan seperti ada goncangan semacam itu tapi waktu itu Adi ngerasa sama sekali kereta ini gak menyentuh tanah seperti melayang dan waktu Adi melihat ke arah luar suasana ini gelap dan gak ada pemandangan satupun yang bisa dilihat sekitar hampir 10 menit Adi pun turun dan sekali lagi Adi ini menyempatkan tanya ke bapak-bapak yang jadi kusir waktu itu pak saya mau tanya untuk yang terakhir kalinya tamu agung yang datang di keraton itu siapa? itu kanjeng brabu brawijaya lima mas Adi sekali lagi tercengang brabu brawijaya lima nah setelah itu pun orang yang mengantarkan Adi ini pun pergi meninggalkan kereta nah waktu itu Adi melihat ada besek dari bambu yang dibawa dan ada satu tongkat dari bambu yang dibawa oleh Adi dia pulang seperti biasa suasana desanya waktu itu bener-bener sepi dan Adi gak tau ini jam berapa tapi yang dia ingat waktu itu malam hari dia langsung kembali ke rumahnya dan begitu sampai di rumahnya Adi ngetuk pintu Assalamualaikum gak ada yang bukakan pintu sekali lagi diketuk Assalamualaikum begitu dibuka ada ibunya yang buka dan ibunya ini kaget Ya Allah Adi Astaghfirullahaladzim Di kamu ini kemana aja atau di Ya Allah kamu itu dicari orang-orang sampai warga desa ini nyari kamu lah Adi ini bingung apa sih Bok uang aku itu cuma pergi tiga hari kok Mbok ini kayak ditinggal lama kamu itu ngomong apa di kamu itu sudah lima bulan gak pulang kamu itu sudah lima bulan menghilang semua orang ini panik kamu itu kok malah santai-santai lah apa sih Bok uang aku ini cuma tiga hari kok aku ini garap ada garapan ukir-ukiran di keraton keraton mana lah ibunya ini terlihat terlihat pak pak mbok ini bok Adi pulang mbok jadi bapak-bapak ini bangun bapaknya bangun dan neneknya ini juga bangun Ya Allah Astaghfirullahaladzim di kok ini itu konditor di jadi semua orang itu panik dan Adi duduk disitu ayo duduk dulu wang aku ini baru dateng mbok dikasih wedang atau apa gitu biar aku tenang nah dibuatkan lah minuman hangat ada teh hangat disitu yang diserahkan ke Adi Adi minum setelah Adi minum itu kemudian ibunya ini tanya kamu itu dari mana Adi kamu itu sudah lima bulan loh ngilang gak ada kabar sama sekali kok tiba-tiba pagi itu ibu bangun kamu itu sudah gak ada gak pamit gak apa kamu itu mau apa tadi nah Adi bilang ke ibunya bu sekali lagi tak jelaskan wang aku ini pergi cuma tiga hari aku itu ada garapan ke keraton bapaknya tanya keraton mana di keraton mana di daerah sini nah aku sendiri juga gak tau tau pak yang jelas aku itu naik kereta kencana dijemput dua orang laki-laki sekitar 10 menit perjalanan aku sudah sampai di keraton nah keraton mana yang jaraknya 10 menit dari sini gak ada keraton kamu jangan ngawur nah Adi tuh terus bilang seperti itu aku tuh cuma tiga hari aku menyelesaikan ukir-ukiran dan aku sempat ketemu tamu agung tamu agung ini Prabu Brawijaya V lah bapaknya semakin kaget wah ngawur kamu bener-bener ngawur kamu bilang ketemu Prabu Brawijaya V uang Prabu Brawijaya V itu sudah gak ada di sekitaran abad 16 kok kamu bilang ini abad 21 kamu bilang jangan seperti itu ngawur nah Adi masih terus menjelaskan pada bapaknya dan gak lama ibunya ini semakin yakin jadi ibunya semakin meyakinkan Adi udah di bentar tak panggilkan bapak kepala desa malam ini juga tak bangunkan warga desa supaya kamu ini paham kalau kamu itu lima bulan gak pulang jadi ibunya keluar dipanggillah ke bapak kepala desa dan ada sekitar tiga orang warga yang datang disitu lho iya Adi di sekolah di wadi dari mana aja kamu di kamu itu gimana keluar kamu panik kamu lima bulan gak pulang loh di nah pak kades ini juga gitu saya ini tiga hari keluar kok dibilang lima bulan udahlah di kamu ini dari mana tau sebenernya adi sekali lagi cerita ke pak kades kalau saya itu ada garapan pak ukir-ukiran kayu di pendopo sebuah keraton terus gimana ya keraton itu megah sekali lah kamu sekarang berpikir secara logika adakah keraton di dekat sini adakah keraton semegah yang kamu lihat itu di dekat sini ya saya sendiri sempat bertanya dalam hati saya tapi gak sempat bertanya kayak seolah-olah ada yang nahan makanya saya cuma kerja disana dan saya dibayar lah ini buktinya saya dibayar disitu orang-orang ngeliat ya sudah sekarang kamu buka apa itu isinya besok itu begitu dibuka orang-orang yang ada disitu ngeliat bener jadi besok yang dibawa dari keraton itu dibuka isinya ada gumpalan-gumpalan emas disitu orang-orang ini terbelalak melihat duh iyo ya emas kok bisa yuk nah salah satu ada orang pintar yang ada disitu kebetulan bagian dari warga desa dia bilang adi ini aku yakin kalau sudah dibawa di keraton gaib alas ketonggo lah semua orang ngeliat ke arah bapak-bapak itu jadi adi ini memang sengaja dipekerjakan di keraton gaib alas ketonggo itu atas permintaan kanjeng ratu dulu pak disekitaran tahun 60an pernah ada satu kejadian yang juga hampir mirip seperti yang dialami oleh adi ini namanya Mbok Parmi dia ini tiba-tiba dijemput oleh kereta kencana dan menuju di satu keraton dia dijadikan juru masak disana karena kanjeng ratu mau ke dadangan tamu ketika pulang Mbok Parmi ini juga membawa satu oleh-oleh dari kanjeng ratu dan begitu dibuka itu isinya juga emas gumpalan emas seperti ini persis seperti yang dibawa adi malam ini jadi orang-orang juga berpikir jadi selama 3 hari itu kamu kerja di keraton gaib itu di adi juga bingung gak tau juga ya pak saya itu juga belum pernah ketemu dengan kanjeng ratu itu cuman saya pernah ngeliat sekilas ada putri seperti dari putri keraton yang memakai baju-baju keraton aku cuman bisa ngeliat sekilas entah itu kanjeng ratu atau putri keraton nah dengan kejadian itu orang-orang itu jadi percaya bahwa adi ini sudah pernah masuk ke keraton alam gaib di alas ketonggo itu padahal dari keraten menuju ke alas ketonggo yang ada di sekitar ngawi itu jaraknya juga lumayan jauh dan orang-orang gak bisa membayangkan ketika dibawa oleh kereta kencana selama 10 menit itu adi tiba-tiba bisa sampai di alas ketonggo itu nah setelah kejadian itu warga pun pulang jadi warga desa ini jadi heboh dengan apa yang dialami oleh adi itu tapi kebanyakan warga desa yang sudah tua yang sudah pernah inget dengan kejadian yang pernah di alami bukparmi di sekitar tahun 60an sudah gak kaget karena kejadian itu sudah pernah terjadi nah setelah kejadian itu malam itu adi ini tidur di kamar karena kamar adi ini gak ada pintu hanya ada selambu disitu selambu kain adi tidur tiba-tiba dalam mimpinya adi itu didatengin sosok putri dari keraton dia cantik sekali gak pernah sebelumnya adi ini melihat sosok perempuan secantik ini jadi putri ini duduk di kursi dan ngelihat ke arah adi sambil senyum gitu waktu adi tanya mohon maaf nyenengan ini siapa nama saya nyilaras mas adi mas adi kapan hari datang ke keraton saya terima kasih ya mas sudah bantu nah putri dari keraton ini bilang seperti itu ke adi dan adi itu sempat kaget juga oh nyilaras jadi nyenengan itu putri keraton yang saya lihat waktu itu enggak mas adi nah setelah itu pun putri dari keraton ini keluar dari kamar dan adi ini bangun setelah itu keesokan harinya banyak sekali orderan yang datang ke adi banyak sekali keharapan tiba-tiba adi ini banyak sekali proyekan ukir-ukiran pembuatan mebel dan lain-lain dan adi ini merasa kewalahan kemudian adi ini manggil dua orang pekerja untuk dipekerjakan di sana dan dia buka satu tempat untuk pekerjaan dia yang letaknya enggak jauh dari rumah begitu kerja di sana setiap pagi adi menuju ke tempat itu bekerja bersama dua orang karyawannya itu dan waktu itu ada kejadian yang benar-benar aneh yang dirasakan adi pagi itu ketika adi mengerjakan satu pekerjaan dalam hatinya itu adi gini kok ingin kopi ya pagi-pagi gini enaknya minum kopi sama makan pisang goreng ah ntar ajalah dan setelah menyelesaikan kerjaannya itu sekitar lima menit setelah itu adi naruh pekerjaannya dan nolai ke belakang ternyata sudah ada kopi dan pisang goreng nah adi itu juga bingung tanya kedua orang pekerjanya itu loh ini siapa yang bawa kopi sama pisang goreng enggak tahu mas adi tak kira mas adi yang bawa loh aku enggak bawa kok ya tanpa pikir panjang adi langsung minum kopi itu dan makan pisang goreng dan setelah itu pun siang hari adi ini pulang ke rumah dan dilihat itu bapaknya itu masih ada seperti berseteru dengan ibunya ternyata begitu didengar oleh adi bapaknya sama ibunya ini berseteru masalah kopi di pagi hari yang enggak disediakan oleh ibunya bapaknya ditanya itu ibumu itu pagi biasanya sudah disediakan kopi tapi tadi pagi tiba-tiba enggak disediakan kopi nah ibunya menyangkal lodi wong ibu itu loh pagi hari sudah nyediakan kopi bapakmu sudah tak gorengin pisang goreng loh kok ternyata sudah enggak ada nah bapakmu ini enggak percaya ibu itu sudah taruh di atas meja kopi sama pisang goreng lah kopi sama pisang goreng itu sudah bener-bener enggak ada ibu enggak tahu bapakmu enggak percaya nah adi sempat nikir juga loh masak kopi yang tadi ada di tempat kerjaku tapi siapa yang mindahkan nah dalam pikiran adi sempat mikir wah jangan-jangan ini kelakuan nyilaras tapi ya sudah lah tanpa mikir panjang ya sudah lah malam itu ternyata ketika adi tidur nyilaras ini datang lagi dia itu seperti ngelus-ngelus kepala adi dan adi itu sampai bangun loh nyilaras enggak mas adi sudah enggak apa-apa dilanjutkan aja tidurnya oh kok kamu ada di sini enggak apa-apa mas adi aku cuma nemenin mas adi aja nah setelah itu pun setelah adi tidur lagi nyilaras ini pergi dan kejadian itu hampir terjadi terus-menerus sampai kemudian adi ini bertemu dengan seorang perempuan dan menikah nah setelah adi menikah itu pun di beberapa malam setelah adi menikah itu nyilaras ini datang nyilaras ini duduk di kursi sambil wajahnya sedih sekali dari matanya itu kelihatan ada air mata yang netes disitu adi kebangun seolah-olah bangun dari tidurnya dan dilihat di sebelah persis ini ada istrinya adi yang sudah tidur disitu adi ini ngeliat loh nyai kenapa kok nangis nyilaras itu kayak menyembunyikan air matanya dan enggak apa-apa mas adi sudah kalau gitu aku pamit dulu ya mas nah waktu itulah nyilaras ini pamit ke adi dan pergi setelah kejadian itu nyilaras ini enggak lagi datang ke mimpinya adi atau enggak lagi wujud di hadapan adi dan bersamaan dengan itu tongkat pemberian dari kanjeng ratu yang waktu itu diserahkan ke adi tiba-tiba raib tiba-tiba enggak ada dan dicari kemana-mana adi enggak lagi menemukan tongkat itu nah entah ada hubungan atau enggak kepergian nyilaras dengan tongkat itu tapi jadi misteri sampai sekarang oleh adi dan adi ini berkata bahwa yang dialami adi waktu itu bener-bener seolah nyata dan dia bener-bener melihat sosok Prabu Brawijaya V yang waktu itu dikatakan adi sosoknya tinggi tegap dan dengan rambut kelemis sepanjang sebahu dia ini bener-bener karismatik sekali yang adi lihat seperti itu maka ketika ada orang-orang yang cerita sosok Prabu Brawijaya V seperti ini adi ini selalu menyangkal enggak kanjeng Prabu Brawijaya V itu enggak seperti itu sosoknya beliau ini tinggi tegap ganteng karismatik rambutnya seukuran bau karena aku pernah melihat beliau waktu itu nah jadi ketika ada orang yang bicara seperti itu adi ini selalu memberikan ciri-cirinya bahwa ciri-ciri Prabu Brawijaya V seperti ini jadi tentang Prabu Brawijaya V yang kabarnya mukso di Gunung Lawu ada juga teori sejarah yang mengatakan bahwa mukso nya Prabu Brawijaya V ini bukan karena bener-bener hilang atau mukso tapi ada yang bilang bahwa Prabu Brawijaya V ini melepaskan gelar kerajaannya itu dan dia menjadi seorang mu'alaf dan berguru kepada para wali dia memutuskan masuk Islam dan menghilangkan gelar Prabu Brawijaya V jadi ketika ada yang tanya kemana Prabu Brawijaya V sosok Prabu Brawijaya V akan menjawab sudah enggak ada lagi Prabu Brawijaya V yang ada adalah aku sekarang aku yang baru aku yang sudah memeluk Islam nah ini adalah teori sejarah yang lain boleh percaya boleh tidak terlepas kebenaran seperti apa semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati